Jemaat semua bagus, bahkan itu bukan hanya jantung saja, tetapi itu juga untuk yang lain, tekanan darah tinggi, ada di situ Ibu Kris yang tekanan darah tinggi sampai 200 sekian, Bapak Daniel yang tekanan darah tinggi 200 sekian, untung-untung saja tidak pecah, ya, karena mungkin sarapnya dibuat daripada aluminium, jadi tekanan darah tinggi mencara saja. Tapi di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikasihkan minum, dikasihkan minum, mereka enak, dan sekarang semua tekanan itu turun. Saya juga begitu, saudara-saudara saya semua, kami minum segala semua, sehingga Tuhan kasih izinkan kepada saya, kamu suruh Pak Budi yang dia sudah belajar dan dia minum, suruh dia bawa ke sini, suruh dia bawa, kasih kepada jemaat, bukan kasih orku, oratuku, kongkontuku. Pada waktu itu ada teman saya, adik daripada Pak Ali Maki, dia berbicara, saya punya tekanan darah tinggi dan lain-lain segala semua, saya kasih kepada dia. Tapi di situ, saya tanya kepada Pak Budi, modalnya berapa Pak Budi? 15 ribu modalnya. Kalau beli di toko 47.500, Ibu Gereta ada beli, ya. 47.500, tetapi karena istri saya melihat dan dia racik sendiri dapat 15 ribu. Waktu itu Pak Budi, berapa ini Pak Budi? 15 ribu. Tak jual sama saya, karena dia orang kaya, 37 stena, dibayar, dibeli sekian puluh bungkus, lumayan hari itu diterima ratusan ribu. Tapi saya bilang Pak Budi ini bagaimana, modal sekarang, sekarang berapa modal? 16 ribu, oke kamu untung 1.500 dan apa-apa, 17.500. Bawa Pak Budi ada? Ada bawa Pak Budi? Nah bawa, nanti beli. Minum itu, bagus. Dan juga kalau kotor semua di sini, minum panas-panas, dibersihkan semua. Nah juga diizinkan, karena apa? Kita ini jemaat keluarga, tidak kepingin satu orang pun sakit, pasti kita kepingin Tuhan tolong semua. Ibu Melani minum terus, Ibu Melani ya, Yvonne minum terus ya, Yvonne ya, baik. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi bukan itu yang kita cari, itu hanya sebagai satu fasilitas saja. Tetapi kita datang kepada Tuhan, yang sekarang yang kita minta, yang penting sekarang kita datang kepada Tuhan, kita melihat apa? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Ruh Kudus. Kalau kita datang ke sini, hanya urusan makan saja dan minuman saja, tujuannya itu salah besar. Kalau kita datang ke gereja, kita beribadah ke gereja, hanya tujuan makan dan minum itu salah besar. Sayang, kosong. Kalau kita datang ke sini, hanya datang tujuannya, hanya untuk menjual dan mencari untung saja, itu salah besar. Tetapi diberikan fasilitas, kita juga berusaha bekerja, kita jual di sini dan lain-lain supaya jemaat saat ini. Jangan ambil makanan yang kotor di luar, ambil di dalam. Maka itu setiap pagi, sore sebentar juga ada tetap penjualan. Kenapa tujuannya? Supaya jemaat jangan ambil makan di luar, kotor. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi kita datang di sini adalah mencari apa? Kebenaran. Kebenaran. Apa itu kebenaran? Adalah firman Tuhan. Karena firman itu adalah datang daripada Tuhan. Dan Tuhan ini yang punya kuasa berbicara kepada kita. Dan kita dirubah, itu yang paling penting. Sehingga kita dirubah, kita menjadi manusia baru. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, pengikut Kristus itu sudah harus menjadi manusia baru. Harus yang lama itu harus dikuburkan, yang baru itu sudah ada. Jadi kita harus menjadi manusia baru. Sehingga kalau kita sudah menjadi manusia baru, alias orang hidup dalam kebenaran. Maka hidup ini senantiasa disertai oleh Tuhan. Tapi kalau kita hanya datang kepada Tuhan, manusia lamanya kita tidak mau kubur. Tetapi manusia baru kita tinggalkan hidup terus di dalam kedagingan. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah menerima janji-janji Tuhan. Kita akan senantiasa terkapar. Seperti bangsa Israel ini terkapar terus di Padang Goron. Nah bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Kami tidak bisa merubah semua sifat karakter tabiat kita. Tetapi yang bisa merubah kepada kita itu adalah firman Tuhan. Kita ambil satu contoh. Siapa? Saulus. Saulus ini adalah orang yang jahat. Tabiatnya kotor sekali. Karakternya tidak baik. Jahat. Tetapi kita melihat bisa dirubah dia menjadi manusia baru. Sehingga perjanjian lama, tiga berapa bagian itu dia yang tulis. Dirubah sama Tuhan. Siapa yang mau? Itu karena Tuhan. Tuhan jamah kepada dia. Nah pagi hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Kita ambil dari Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Tapi saya ajak kepada bapak ibu yang dikasihi Tuhan untuk membaca mulai dari ayat 14. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-14 kita boleh baca sampai dengan 21. Sampai dengan 21. Saya sangat-sangat berharap, saya minta kepada roh kudus supaya roh kudus urapi kita semua. Sehingga pada waktu kita mendengar firman ini kita satu kita tidak ngantuk, kedua kita bisa menangkap dan firman ini hidup di dalam kehidupan kita dan rubah watak sifat karakter kita. Nah kita belajar daripada satu kebenaran firman ini. Wahyu 3 ayatnya yang ke-14. Kepada jemaat di Laudikia. Semua sudah dapat ya. Kepada jemaat di Laudikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laudikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Terus jemaat. Aku tahu segala pekerjaanmu engkau tidak dingin dan tidak panas. Alakah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jemaat. Karena engkau berkata. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakannya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Sembilan belas sama-sama. Barang siapa kukasihi. Aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dua puluh, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayo sama-sama, satu, dua, tiga. Barang siapa menang, ia akan... Bersama-sama dengan bapakku di atas taktanya. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini inilah yang Tuhan kita Yesus Kristus taruh di dalam hati hamba-hambanya untuk meneruskan kebenaran firman Tuhan ini. Saya sangat-sangat berharap supaya firman ini tidak kembali begitu saja. Tetapi firman ini bisa menjadi berkat. Firman ini hidup kalau saya tidak, kalau bisa tolong lampu ini dinyalakan. Bisa. Supaya jemaatkan kasihan ya, bagus. Saya pada waktu ke daerah, saya lihat gereja ini, di sana pujian penyembahan gelap semua. Saya bilang, aduh tidak benar. Ternyata saya pulang ke Surabaya, gereja kita juga dikasih gelap juga. Waduh ini pahaya. Tapi okelah, tolong. Jadi bapak ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya pada pagi hari ini untuk meneruskan kepada bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau melihat di sini, yang topik yang Tuhan taruhkan kepada saya di dalam wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Kita melihat. Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Tolong semua sudah bisa. Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Di sini tolong agak cepat sedikit. Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20. 20. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Lanjut. 21. Ayat 21. Dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas taktaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapaku di atas taktanya. Nah bapak ibu yang dikasih Tuhan, kita ambil sekarang pembicaraan di dalam wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi. Ini kita tahu pada waktu 2000 tahun yang lalu, yang namanya Rasul Yohanes, dia pergi ke pulau Patmos. Pada waktu dia pergi ke pulau Patmos, sampai di sana dia mendapatkan satu penglihatan. Sekali lagi dia mendapatkan satu penglihatan. Dan pada waktu itu sampai di situ dia mendapatkan satu penglihatan. Dan di situ penglihatan bahwa ada tujuh jemaat. Yang ada pada waktu akhir jemaat nanti. Dan di situlah Rukudus mulai membuka, Tuhan mulai membukakan semua tentang kejahatan-kejahatan daripada jemaat-jemaat. Kebaikan-kebaikan daripada jemaat-jemaat itu. Dan dikasih lihat semua. Dan di sini kita melihat bapak ibu yang dikasih Tuhan. Wahyu 2. Sorry. Wahyu 1. Coba dikasih tunjuk di dalam ayatnya yang ke-11 dulu. Wahyu 1 ayat 11. Katanya apa yang engkau lihat tuliskan di dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Ketiarara, Sardis, Philadelphia, dan Laudikia. Dari ketujuh jemaat ini kita melihat. Ada empat jemaat yang mendidik anak-anaknya. Ada jemaat yang mengarahkan, menggembalakan anak-anaknya dengan tidak benar. Siapa jemaat-jemaat itu daripada ketujuh jemaat itu adalah. Coba kita melihat. Efesus itu adalah jemaat yang baik. Smyrna adalah jemaat yang baik. Pergamus adalah jemaat yang tidak baik. Tiatirah adalah jemaat yang tidak baik. Sardis adalah jemaat yang tidak baik. Philadelphia adalah jemaat yang baik. Tetapi Laudikia ini adalah jemaat yang tidak baik. Dari tujuh ada empat jemaat. Gereja Tuhan yang tidak baik. Mengajar, menyesatkan anak-anaknya. Tapi dari tujuh itu ada tiga jemaat yang baik. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berdoa supaya gereja kita ini menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat bukan mengajarkan jalan lebar. Hanya mengajarkan berkat-berkat melulu. Semua diizinkan. Mau lakukan apa saja boleh. Tidak. Ajarkan jemaat kita ini supaya jemaat yang mengajarkan di dalam jalan sempit. Semua adalah larangan. Semua adalah larangan. Semua adalah larangan. Itu yang Tuhan berkenan. Semua itu dari pemimpinnya. Nah kita melihat, kita belajar sekarang siapa jemaat Lodikia. Nah kalau kita mau belajar jemaat Lodikia ini jemaat yang tidak benar juga. Kita tidak boleh, tidak boleh kaya, tidak. Tetapi jemaat ini adalah jemaat-jemaat orang-orang kaya. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tapi mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka. Mengandalkan uangnya. Sehingga mereka mengatakan aku kaya. Aku tidak butuh apa-apa. Segalanya semua. Sehingga datanglah firman Tuhan. Datanglah teguran Tuhan. Kamu tidak tahu bahwa kamu ini miskin. Kamu ini telanjang. Kamu ini disitu ditegur semua. Kamu ini suam-suam kuku. Maka itu hanya datang sekedar hari minggu ke gereja. Tidak datang takut ditegur atau dinas diomongin jemaat atau gembala. Hanya suam-suam kuku. Sehingga Tuhan mengatakan orang yang suam-suam kuku. Aku muntahkan itu. Saya berdoa jemaat surya kebenaran yang ada disini. Jangan sampai suam-suam kuku. Kalau bapak ibu yang dikasih Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang suam-suam kuku. Sayang itu firman sudah jelas. Aku akan memutahkan engkau. Coba kita melihat jemaat yang suam-suam kuku. Supaya bapak ibu tahu. Wahyu 3. Wahyu 3 ayatnya yang ke-17. Sorry ke-16. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku memuntah engkau dari mulutku. Jadi ingat bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat Tuhan yang datang dalam dosa dalam akhir jaman ini. Kalau bapak ibu datang dengan suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Hanya datang ke gereja. Hanya sekedar duduk saja dengar firman Tuhan. Memberikan persembahan sesudah itu pulang. Selesai sampai di rumah hanya sibuk dengan kedagingan saja. Sibuk dengan dunia saja. Tidak pernah mau merenungkan dan melakukan dalam firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang suam-suam kuku. Maka itu Tuhan bilang aku akan memuntahkan kamu. Tidak enak. Dimuntahkan. Dibuang oleh Tuhan. Ingat bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Dengar baik-baik ini. Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dengan tegas saya berbicara. Tapi saya percaya jemaat surya kebenaran ini adalah jemaat-jemaat yang koko. Jemaat-jemaat yang setia. Jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh. Dan pasti akan menerima janji-janji Tuhan. Tapi disini bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dengar baik-baik. Simpan di dalam hati kita yang terdalam. Simpan di dalam pikiran kita. Dan belajar intorpeksi. Apakah kita ini termasuk bilangan suam-suam kuku? Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita menjadi orang yang suam-suam kuku. Tuhan juga tidak perkenan di dalam makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Tetapi kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Dengan sungguh-sungguh. Kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Sehingga di dalam wahyu 3 ayat 21. Kita melihat apa yang Tuhan janjikan. Wahyu 3 ayatnya ke 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas taktaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas taktanya. Jadi kalau kita menang, bukan hanya Tuhan kasih memberkati kita di dalam dunia ini. Dunia ini sementara. 70-80 selesai buang. Dada gunanya. Tetapi yang Tuhan katakan dan Tuhan janjikan taktah di atas itu Tuhan berikan. Karena dia katakan barang siapa menang dan duduk bersama dengan bapakku di surga. Kita akan diizinkan duduk bersama bapakku di surga. Ingat orang kaya dan orang miskin. Orang kaya mati ada di tempat yang jauh, curang. Lazarus ini yang miskin mati dia ada di pangkuan Abraham. Tentu kita ingin sekali kalau kita pulang ada pangkuan yang kita bersama-sama dengan bapak di surga. Nah bapak ibu yang dikasih Tuhan itu yang Tuhan mau kepada kita. Tetapi ini kita melihat jemaat ini. Yang suam-suam kuku karena dia sudah tidak butuh Allah. Karena semua harta yang ada di dalam dunia dia punya segala semua. Sehingga apa yang terjadi bapak ibu? Dia suam-suam. Dia tidak punya pergumulan. Maka itu Allah mengasihi dia. Wahyu 3 ayat 19 tolong dikeluarkan. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, iya kutegur. Tuhan itu mengasihi kita bapak yang dikasihi Tuhan. Karena dia katakan barang siapa kukasihi, iya kutegur. Kita ini semua yang ada di sini semua dikasihi Tuhan. Maka itu kita melihat. Masa pak kita dikasihi Tuhan. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 tolong dikeluarkan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga dia turunkan, dia berikan anaknya yang tunggal satu-satunya kepada dunia. Kedalam dunia. Barang siapa percaya sama dia akan mendapatkan kehidupan. Barang siapa tidak percaya hidupnya akan binasa. Karena dia mengasihi kita. Seandainya dia tidak kirimkan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Kita habis. Dalam perjanjian lama mulai dari kejadian sampai selesai perjanjian lama. Itu dosa-dosa sehingga hidup kita dalam kekutukan. 450 tahun hubungan Allah dengan manusia itu putus. Hidup mereka dalam Sodom dan Gomorrah. Hidup mereka di dalam dosa dan lain-lain. Tapi kita melihat Allah tidak pernah ingin anaknya binasa. Dia utuskan anaknya yang tunggal. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Korbankan semua. Dia yang kaya di surga rela menjadi miskin. Dia mau berkorban semua tanpa dosa. Disalipkan, dipukul, dijual, dihacar dan lain-lain. Sehingga mati di kayu salib. Pada waktu dia disalipkan darahnya yang begitu banyak tercutut semua. Sehingga oleh kuasa bilurnya, segala penyakit disembuhkan. Sementara kita akan minum darah Yesus. Kita akan makan tubuhnya. Tubuh dan darah Yesus kita akan makan dan minum. Nah Bapak Ibu yang dikasih. Karena dia mengasihi kita. Jadi dikatakan disini. Tolong kembali Wahyu 3 ayat 19. Karena begitu berkasih. Tolong Wahyu 3 ayatnya ke 19. Barang siapa kukasihi. Kita ini dikasihi. Semua yang ada disini. Tidak ada satupun yang tidak dikasihi. Kita umat Tuhan. Pilihannya Tuhan. Ia ku tegur. Dan ku hajar. Ia ku tegur. Dan ku hajar. Kalau orang disayang. Diperhatikan. Kalau dia ada salah. Pasti ditegur. Pasti ditegur. Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Karena dia mengasihi. Dia tegur. Bapak dia sayang kepada anaknya. Dia tegur. Dia mau bicara. Tapi kalau sudah dia ajak bicara. Tidak mau mendengar. Dan lain-lain. Ya Tuhan biarkan. Bahasa Jawa bilang. Diler. Dijar-jar. Jadikan dia anak gampang. Karena apa? Anak ini mau ditegur. Maka itu bapak ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan. Kalau kau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan engkau keraskan hatimu. Ada berapa banyak orang keras hati. Ditegur atau dibicarakan. Dah mau terima. Padahal dibicarakan untuk baik. Dah mau terima. Keras hati. Bagaimana cara untuk meninggalkan keras hati ini. Kuncinya satu. Diajar. Tapi kalau bisa mari bapak ibu yang dikasih Tuhan. Kalau ada orang yang lebih tua. Menasihati kita. Karena kita salah. Oke. Kita terima. Karena dia lebih tua. Dia lebih pengalaman. Dia lebih dewasa. Dia memberikan contoh yang baik. Dia memberikan teladan yang baik. Dia menasihati kita. Ayo kita terima. Kalau ada orang tua. Yang menegur kepada kita. Yang menasihati kita. Apalagi orang tua ini senantiasa memberikan contoh teladan yang baik. Ayo kita terima. Kenapa tidak? Ini kan semua untuk demi kebaikan. Maka itu Tuhan mengatakan. Hai orang-orang tua. Jangan kamu sakiti anak-anakmu. Jadilah kita jadi teladan seperti Tuhan Yesus teladan. Sehingga pada waktu kita berbicara kepada mereka. Mereka iya. Senang. Sama juga sebagai gembala. Sebagai pemimpin. Di perusahaan dulu. Mau menegur karyawan. Tapi kalau di dalam perusahaan. Ya ada pemimpin-pemimpin dalam Tuhan. Ada pemimpin-pemimpin di dalam Dutra. Menang kalah tetap dia menang. Ya sudah namanya kita karyawan. Tapi coba jadi pemimpin-pemimpin perusahaan yang ada. Jemaat Tuhan yang ada di sini. Ayo jadi teladan kepada karyawan-karyawan kita. Sehingga pada waktu kita menasihati. Kita menegur mereka dan lain-lain. Mereka bisa melihat. Karena melihat kehidupan kita. Saya berbicara ini. Menjadi perang. Pedang untuk saya. Dan juga sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Yang sudah dipilih sama Tuhan. Hendaklah kamu menjadi teladan. Tuhan Yesus menunjukkan teladan juga. Supaya jemaat bisa melihat kita. Mereka bisa mendengar. Jadilah teladan. Jadilah contoh untuk jemaat. Saya pagi-pagi tadi jam 4 sudah bangun. Berdoa. Tuhan bilang siap sudah. Saya telpon anak-anak saya beberapa. Ayo bangun, 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 bangun. Kenapa saya telpon anak-anak saya ini bangun, bangun. Saya telpon mereka angkat. Ya. Ayo bangun sudah. Saya telpon. Tapi ada anak-anak yang lain saya telpon. Sudah pernah mau angkat dan sudah pernah mau balas. Ya tentu saya sudah mau telpon lagi. Ditelepon, tidak mau angkat dan tidak mau balas. Ya sudah. Tapi anak-anak yang ditelepon dan terima senang. Jadi bangun pagi Tuhan taruh kepada telpon. Saya sudah itu, saya sudah mandi, sudah siap segalanya semua. Saya turun ke gereja. Saya turun ke gereja, saya duduk di sini. Perjamuan kudus belum siap. Saya duduk di sini jam 4.00. Saya berdoa. Berdoa selesai semua. Saya siapkan firma dan lain-lain. Segala semua. Dan ada satu pekerjaan yang tadi saya lakukan pada pagi hari. Itu dengan luar biasa. Nanti sebentar saya cerita. Sesudah itu saya keluar. Saya duduk di pos. Saya tunggu saya punya anak-anak masuk. Sekali lagi. Saya keluar di situ. Saya buka pintu jam 5 lebih sedikit. Saya duduk di pinggir pos. Dengan pakaian yang ganteng begini. Duduk dengan memakai masker. Saya duduk di situ. Saya menunggu anak-anak saya datang. Sebab saya ini bukan cukup. Saya ini hamba. Saya tunggu. Mereka masuk. Puji Tuhan. Satu sudah masuk. Datang lagi. Puji Tuhan. Sudah masuk. Puji Tuhan. Sudah masuk. Bahkan pada waktu saya sedang menunggu. Di situ ada ibu gembala satu. Dia whatsapp sama saya. Saya lihat dia lagi online. Saya video call dia. Saya tanya kepada ibu gembala ini. Bagaimana gereja kamu sudah buka apa tidak? Hahaha. Percuma dia bilang. Mohon maaf. Tidak benar itu semua. Mereka hanya cari ini. Tidak pernah urus dan lain-lain. Gerejanya dibiar saja. Sudah seperti daya budang. Dapatnya diurus. Aku sih. Saya terus video call. Saya bilang kamu lihat ini. Anak-anak saya sudah datang. Wih sudah datang ya. Sudah datang ya. Sudah datang ya. Kamu lihat ini. Pernah ada satu dia punya keluarga atau anak. Mohon maaf. Senang sama Devina. Saya bilang kamu lihat ini anak saya. Devina. Oh ini Devina ya cantik. Ya ini saya bilang. Tetapi sabar dulu harus lewat saya. Anak saya tulis. Saya kasih contoh. Ini lagi anak-anak saya sudah masuk pelayanan. Dia duduk diam. Dia merasa malu. Saya jadi contoh. Sesudah itu saya masuk lagi ke dalam. Saya melihat. Di dalam situ ada tempat-tempat sampah. Masih banyak sampah-sampah yang ada yang belum dibuang. Saya ambil. Tuhan bilang kamu ambil ini tempat sampah. Segala semua. Angkat buang. Taruh di tong yang besar. Karena sampah-sampah di sini masih banyak. Saya ambil. Saya taruh. Sesudah itu saya duduk. Saya selesai. Saya duduk. Saya tunggu lagi di muka pintu anak-anak saya. Satu persatu masuk dengan mengatakan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Datang. Puji Tuhan. Datang. Puji Tuhan. Ada yang terlambat. Datang Tuhan. Di mana dia. Saya lihat di WA. Apakah dia sudah main WA apa tidak. Tapi kau belum datang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tunggu terus. Nah ini. Jadi telatan. Jadi contoh. Bahkan hidup kita ini juga senantiasa berusaha menjadi teladan. Karena firman Tuhan Galatia 9. Galatia 6 ayatnya. Oke. 11 apa 12. Coba kita melihat. Galatia. 6. Ayatnya yang ke-9. Tolong keluar. Galatia 6. Ayatnya yang ke-9. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sini. Jangan kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Dikatakan Tuhan di sini. Jangan kita jemuh-jemuh berbuat baik. Kita terus berbuat baik. Kita terus berbuat baik. Sehingga Tuhan mengatakan. Jangan jemuh-jemuh berbuat baik. Berbuat baik. Saya hari ini yang menjual makanan. Saya jadi marketing. Saya berbuat baik. Secara manusia saya tidak ada untung. Pursa saya habis dan lain-lain. Tetapi saya bisa menjual. Kamu mau makan apa? Masih pun jemaat di luar. Orang luar. Oh ya. Ini saya mau makan ini. Oke hari ini kirim berapa? Kirim lima makan. Oke hari ini kamu ada mau apa lagi? Oh saya mau lampar. Oh lampar 10 kirim. Habis itu apa lagi yang kamu mau? Oh saya mau telur ayam. Oh telur ayam kirim. Sesudah itu saya harus ambil lagi. Saya kirim kepada orang-orang yang sedang lemah. Yang sedang susah. Kirimkan kepada mereka. Jangan jemuh-jemuh berbuat baik. Sebab apa yang kau tabur itu kau tuai. Memang kita berbuat baik itu tidak enak. Kita berbuat baik orang berpikir. Kita ini memang sudah harus seperti begitu. Baik kalau orang bisa berterima kasih. Kalau orang tidak bisa terima kasih. Bukan kita berbuat baik. Malah dia marah kembali kepada kita. Kita sudah berbuat baik. Sudah melakukan semua yang baik. Bukan dapat berterima kasih. Malah tambahkan dia marah. Ya itu. Kita harus tahu. Itu namanya salib. Barusan sepupu saya. Istrinya meninggal. Kami berbuat baik. Semua kami lakukan semua yang baik. Bahkan dana yang kami siapkan. Sampai sehingga makanan kami kirim. Semua kami kirim. Seluruhnya kami kirim. Habis uang bukan sedikit. Cukup banyak. Bunyinya juga juta. Juta. Ada di situ. Yang tidak berterima kasih. Ya sudah. Memang kita lakukan. Tapi ada yang saudaranya yang lain. Kemarin telpon saya. Berterima kasih. Berterima kasih. Ya kalau kita berbuat baik. Itu wajar orang berterima kasih. Tapi kalau kita berbuat jahat. Orang bisa berterima kasih. Itu susah. Maka itu pagi hari ini. Marilah. Jadilah contoh. Belajar jadi orang. Jalan jemuh-jemuh. Berbuat baik. Itu juga menjadi contoh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belajar di sini. Dikatakan di dalam Wahyu 39. Jemaat ini yang suam-suam kuku. Tuhan katakan kepada dia. Engkau ku kesihi. Ya ku tegur. Dan ku hajar. Ya. Hacar. Sebab itu. Relakanlah hatimu. Dan bertobat. Hacar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar. Tentang satu toko yang luar biasa. Kalau mau dilihat. Dia itu dihacar. Sama Tuhan. Tetapi tidak. Dia tidak dihacar. Coba kita melihat. Kita buka di dalam Ayub. Ayub satu. Ayub satu. Ayatnya yang pertama. Ayub satu. Ayatnya yang pertama. Ayub satu. Ayatnya yang pertama. Semua sudah dapat. Kesalahan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki. Di Tanah Us. Bertama. Bernama Ayub. Orang itu saleh. Jujur. Ia takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi dikatakan. Dikeluarkan. Ada seorang laki-laki di Tanah Us. Bernama Ayub. Orang itu saleh. Dan jujur. Ia takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Ini Ayub. Tapi dikatakan disini kita melihat. Bapak Ibu tolong saya minta baca ya. Waktu saya suruh baca. Baca. Jangan tutup mata saja sambil tidak membaca ya. Saya lihat dari mimbar ini. Sambil goyang-goyang kepala. Baca. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena ini. Kita melihat disini. Ini Ayub. Dia saleh. Dia jujur. Dia tidak pernah melakukan kejahatan. Tulus hatinya. Di dalam ayatnya yang ke-6. Disini tertulis. Pada suatu hari datanglah anak-anak alam menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga Iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis. Dari manakah engkau? Lalu jawab Iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada orang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Lihat di dalam ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingi dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakan telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Sebelas tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah kita melihat disini ada satu contoh toko Alkitab yang namanya Ayub. Dikatakan tadi di dalam Wahyu 3. Ayat 19 bagian B. Dihajar. Ayub ini adalah orang yang saleh. Orang yang takut akan Tuhan jauh daripada kejahatan hatinya betul-betul luar biasa tulusnya. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Dia harus seperti itu. Karena firman Tuhan sudah menceritakan. Pada waktu itu Tuhan dengan Iblis berbicara. Tuhan tanya kepada Iblis. Iblis engkau dari mana? Saya lagi jalan-jalan keliling bumi. Untuk apa? Melihat anak-anak. Ingat Iblis lagi jalan keliling mencari kita siapa yang siap ditelan. Tapi Ayub tanya. Engkau kenal? Tuhan tanya kepada Ayub. Engkau kenal? Anakku Ayub. Oh kenal. Dia orang yang diberkati Tuhan. Apapun yang dia bekerja semua berhasil. Kenapa? Karena engkau. Coba. Kalau engkau mau supaya dia masih tetap saleh dan lain-lain. Coba. Saya sudah berusaha serang kepada Ayub. Tapi kau pagari. Jadi saya tidak bisa apa-apa. Tuhan bilang. Oke silahkan. Kau mau serang sama dia. Tuhan perintahkan. Angkat pagarnya. Ayat 10. Angkat pagarnya. Angkat pagarnya. Itu Ayub semua. Tidak ada yang mengawasi lagi kepada dia. Tuhan sudah tidak menyertai dia lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Disitulah Iblis mulai kerja. Serang kepada Ayub. Serang kepada Ayub. Kita melihat sampai ada empat kali. Berturut-turut. Ayub sedang duduk berbicara dengan orang-orang. Datang satu lapor. Anak-anakmu yang sedang berpesta pora. Semua ini gini gini. Mereka berbuat dosa. Langsung lapor. Harta-harta yang pertama. Hewan ini. Kedua. Hewan ini. Ketiga. Hewan ini. Empat. Seluruh hartanya habis. Seluruh hartanya habis. Kita melihat Bapak Ibu. Mulai dari Ayub 1 ayat 14. Saya coba baca. Ayub 1 ayat 14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata. Sedang lembu sapi membajak. Dan keledai-keledai betina. Makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang seba. Menyerang dan merampas. Serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput. Sehingga dapat memberikan hal-hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara 16. Sementara orang itu datanglah orang lain lagi. Dan berkata. Api telah menyambar dari langit. Membakar serta memakan habis kambing dombanya. Dan menjaga penjaga. Hanya aku sendiri yang luput. 17. Sementara orang-orang yang berbicara. Datang orang lain juga berkata kepadanya. Orang Kasdi membentuk tiga pasukan. Lalu menyerbu unta-untanya. Dan merampas segalanya semua. Seterus-seterus hartanya diambil semua. Ayub tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan sudah inginkan diambil semua. Tetapi kita melihat di dalam ayatnya yang ke-21. Sesudah waktu itu sudah ambil segalanya semua. Ayub hanya berkata. Katanya dengan telanjang ayat 21. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah dalam nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita belajar daripada ayub ini. Dia tidak salah. Saya berpikir kenapa dia tidak salah. Kok izinkan. Dia jadi contoh. Jadi telatan. Tapi ayub ini tidak ada persungutan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan tadi jemaat Laudikia dihajar sama Tuhan. Hajar sampai habis. Seluruh hartanya. Bahkan diizinkan ayub itu penyakit. Mulai dari atas kepala sampai ke bawah. Semua itu penyakit. Saya hanya merenungkan. Pada waktu dihajar. Ayub tidak ada kata-kata persungutan. Karena ayub ini mengerti firman. Dia tahu. Tidak ada kata-kata persungutan. Sehingga yang bersungut siapa? Istrinya. Sehingga ayub mengatakan. Kalau yang enak engkau mau. Yang tidak enak engkau tidak mau. Jangan kita seperti Ibu Ayub. Saya membaca tadi jam 4 lebih sedikit. Di sini meja saya membaca. Saya ingat seseorang. Saya ingat seseorang. Teman dekat. Orang dekat. Dan lain-lain. Dia sekarang juga sedang dihajar. Sama Tuhan. Dia sekarang sedang dihajar sama Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau ayub ini menjadi contoh. Jadi telah ada. Dia orang baik. Tetapi ini di sini kita melihat ada. Dia sedang dihajar sama Tuhan. Kenapa dihajar? Semua dia punya harta yang dalam COVID-19. Seluruh harta yang begitu banyak. Tidak ada orang yang bisa menggoncangkan dia. Diambil. Diambil. Dan diambil. Dan orang ini. Waktu diambil. Sudah. Mau apa lagi. Hartanya yang bergerak sekian banyak. Diambil orang. Bawa saja pergi. Alat-alat yang bermiliat-miliat. Semua diambil. Semua dibambil saja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia diam. Saya mulai keluarkan kata. Saya bilang sayang ya. Kalau satu buah mobil harganya satu miliat. Kalau sekian banyak mobil. Diambil saja sama orang kan sayang. Westa coba-coba ya. Mungkin saya berpikir. Saya masih punya power sedikit. Saya coba-coba. Saya ajak sama dia. Ayo kita pergi. Kalau bisa dapat satu kan lumayan. Kalau kau tidak mau. Sebab semua dia bilang ya sudah biar saja. Rasanya di jarak itu dibiarkan saja. Saya bilang ayo kita pergi ambil. Pasti saya bilang bisa dapat. Kan lumayan dapat satu. Teruntun besar satu. Satu miliat pulang sampai sini kita beli alpat. Atau kita beli alat-alat semua yang ada di sini. Di gereja. Tapi dan biar sudah. Ayo saya bilang biar sudah. Uang yang masuk dia punya uang yang ada. Sekian belas miliat. Dengar baik-baik. Sekian belas miliat itu uang. Dia ambil begitu saja. Dan dia bilang biar sudah. Tidak usah ramai. Dia punya tanggungan. Banyak tanggungan dia. Sehingga ada tanah satu di grafamili yang begitu besar. Miliat itu tanah. Dia sudah bawa saja. Ucna hake. Diambil. Seperti ayo punya harta diambil. Diam ayo. Saya baca begini. Wah ini. Angkat telpon sama saya. Pagi. Saya bel satu kali. Deng diangkat. Saya mulai menceritakan tentang ini. Saya mulai menceritakan tentang ini. Saya bilang kamu lihat ayo diam saja. Seperti kamu juga diam saja ya. Seperti kamu juga diam saja ya. Kamu lihat ini. Ayub diambil kamu diam. Diam ayo. Yang menyomel yang ngomel istrinya. Ya kami juga. Dia diambil yang ngomel orang-orang dekat dia. Ngomel terus goblok kamu. Iking barangmu kok enak. Dia ambil orang semua. Tapi dia bilang apa? Ya biar sudah. Nah ini kita melihat. Saya telpon dia pagi. Saya baca tentang ayo. Yo saya bangun. Lompat. Biasanya kalau kita telpon begitu. Kebanyakan orang kalau ada sayap. Telpon marah kan. Kamu orang lagi tidur. Kamu telpon. Tapi memang sudah dia lagi sekarang. Tetap lagi sedang berdoa. Saya telpon dia langsung angkat. Pada waktu angkat saya berbicara kepada dia. Kamu baca ini ayo. Dia langsung ambil kacamata. Saya video call. Dia ayo kemana? Baru saya baca. Saya ceritakan dia. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dari atas itu sampai turun. Seperti ayo sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Semua sudah tidak ada. Pegangan sudah tidak ada. Sehingga pada waktu itu saya berbicara kepada dia. Kamu lihat. Tiba-tiba saya kasih sama dia video call. Dia hanya berkata kepada saya. Ui bapak pendeta ya. Pagi-pagi sudah ganteng kayak gini. Sudah pakai dasi. Sudah siap. Ya saya bilang saya melayani Tuhan. Saya senang saya melayani Tuhan. Tiba-tiba saya ingat. 20 tahun yang lalu pada mulai saya melayani Tuhan. Orang ini pernah dia mengatakan saya lihat engkau lagi ada di mimbar. Jadi pada waktu itu karena hari itu dia pesankan kepada temannya. Kau tolong kasihkan kepada pendeta Herman uang 2 juta. Saya ingat. Kasihkan dia. Saya ngomong sama dia. Didiam sampai ke depan air mata. Dan saya katakan. Sesudah itu engkau jadi orang yang di atas. Engkau tidak bisa menjadi pendahara Tuhan yang baik. Sehingga waktu itu congkak. Dia sih mungkin tidak congkak. Tapi anak-anaknya congkak. Semua congkak. Marah. Tidak percaya Tuhan. Apa itu Tuhan-Tuhan. Apa itu perpuluhan dan lain-lain. Ingat anak-anakku yang ada di sini. Marah. Sehingga saya mengatakan kepada dia. Kamu lihat. Kami gereja ini. Baru saja Tuhan kirimkan mimbar. Dengan uang sekian juta. Tuhan baru kirim semua untuk streaming alat-alat ini. Dengan uang sekian banyak. Segalanya semua. Tuhan pakai. Anak-anak Tuhan bendahara yang lain. Seandainya dulu engkau dipakai sama Tuhan. Bisa menjadi berkat. Sampai saya jalan. Permisi. Sebenarnya streaming ini kalau bisa tadi bisa putar. Sampai saya bilang sama dia. Saya jalan dengan video call. Saya jalan. Saya terus jalan ke belakang. Saya pernah ingat dulu saya pergi ke tempat kamu. Itu di dalam berangkas ini uangmu penuh. Sampai mau kasih keluar saja ini uang. Mau isisinya tidak bisa. Penuh ini uang. Di bank sudah penuh. Semua sudah penuh. Saya coba pada waktu itu engkau bisa menjadi berkat. Tuhan itu senang kepada engkau. Dia hanya diam. Saya bisa menegur dia. Karena dia sudah dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia diam dan tidak mengeluarkan kata apapun. Dan tidak bisa menjadi berkat. Dan saya berkata kepada dia. Saya harus karena orang itu bisa kita tegur di waktu dia sedang terkapar. Seperti covid-19 sedang terkapar. Sedang dia terkapar kita bisa menegur dia. Saya pernah kamu ingat. Pernah kamu marah sama saya. Di muka umum kau tegur sama saya. Sampai pada satu saat. Dalam perjalanan karena saya selalu ditegur. Dimarah sama dia. Seorang hamba Tuhan dimarah. Karena dia tidak mengerti firman. Mungkin dia tahu juga. Tapi dia lakukan itu. Dia tegur. Dan pada satu saat. Di situ saya dalam perjalanan dia tegur. Saya pulang. Saya sampai di rumahnya. Pada waktu saya sampai di rumah dia berdiri. Dia berdiri. Dia tunggu di situ. Dia mau marah lagi sama saya. Saya turunkan tamu yang saya bawa. Saya langsung sampai di muka pintunya. Saya bilang apa sama dia? Dalam nama Yesus. Mulai saat ini saya tidak akan injak kau punya rumah lagi. Cukup sudah engkau lakukan ini. Kalau saya salah. Kau tegur. Bagus. Tapi firman Tuhan mengatakan. Kalau kita salah hamba Tuhan. Kau berdoa sama Tuhan. Jangan kau buat dia seperti ini. Tapi dia tidak mengerti. Dia tegur kepada saya. Mulai saat itu. Dalam nama Yesus saya tinggal. Tapi sekarang saya harus mengasihi. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya pesan kepada Bapak Ibu. Sama hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Jangan kita kurang acar. Mulut suka berbicara di belakang-belakang menjelekan. Itu sangat-sangat berbahaya. Sedangkan Tuhan sudah berpesan. Kepada dua belas rasul. Engkau pergi. Sampaikan. Kau masuk di dalam rumah itu. Engkau sedang membawa berkat. Kalau ada hamba Tuhan masuk di dalam rumah itu. Marilah engkau terima dengan baik. Karena dia sedang membawa berkat. Kau terima dia dengan baik. Tapi Tuhan bilang kalau engkau masuk di rumah orang itu. Tapi dia tidak mau menerima engkau. Tuhan bilang kebas kaki tinggalkan. Berkat itu kembali. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan jemaah Tuhan. Saya pesan kita yang ada di sini. Kita harus mengerti ini firman Tuhan. Kecuali kita tidak mengerti. Ada hamba-hamba Tuhan kalau ke rumah Bapak Ibu dia tidak minta makan. Dia cuma hanya disuruh Tuhan untuk datang. Marilah sambut yang baik. Tidak kasih minum tidak apa-apa yang penting. Sambutlah yang baik. Membuat hati dia itu senang. Supaya berkat itu turun kepada kita. Tapi pada waktu itu. Tegur, marah. Saya tinggalkan. Dan saya berbicara kepada dia. Saya berbicara kepada sekeliling-keliling mereka. Dan didiam sambil tetesan air matang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang lalu-lalu ini apa tidak bisa keluarkan di sini sedikit juga. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran ini. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sudah mengatakan. Mungkin selama ini belum diberitahukan. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu. Jangan kita lakukan ini. Jangan kita lakukan ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang di sini. Yang masih sedang diberkati semua. Kita harus seakhir zaman ini. Kita hati-hati. Jangan kita berbuat salah. Jangan kita berbuat dosa. Saya berbicara dengan beberapa anak-anak saya. Anak-anak saya kan beberapa. Kan semua yang ada di sini kan anak-anak saya. Saya katakan kepada mereka. Om tahu. Yang mana akan terkapar. Dan mana yang akan sedang diangkat. Om tahu. Mana yang akan hancur. Dan mana yang diangkat Tuhan. Om tahu. Loh kok bisa om tahu. Tuhan ngomong. Dan betul itu terlaksana. Dan betul itu terjadi. Sekali lagi saya katakan. Om tahu. Mana yang akan nanti hancur. Kenapa kita hamba Tuhan dikasih sama Tuhan itu maripat. Betul saya bilang. Ini terjadi. Ini terjadi. Corona saja datang. Kasih plak-plak-plak-plak. Jatuh semua mereka. Dan sudah tidak berdaya lagi. Tapi kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan seperti ayub yang dilindungi itu dipagari. Tuhan akan melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Kenapa serangan iblis kiri, serangan iblis kanan mau menjatuhkan. Itu ada pakar yang jaga kepada kita. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Minggu lalu saya baru berbicara. Tuhan katakan kepada saya. Nanti aku akan berikan itu untuk alat streaming. Nanti aku akan berikan hari minggu sudah pakai ini alat. Dasarnya dari mana? Tidak ada dasarnya. Ini uang bukan sedikit puluhan juta. Dasarnya dari mana? Minggu depan akan kamu pakai. Ya boleh Tuhan ngomong. Secara manusia hitung-hitungan tidak bisa. Matematika semua tidak bisa. Tapi yang tidak mungkin bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Tuhan. Tuhan buat. Tuhan buat. Tuhan buat. Ini alat ini nanti kita berdoa. Ini nanti sore mungkin sudah bisa. Jadi kemari lihat ini. Sekarang ada kedua anak-anak kita ganteng-ganteng. Profesor Hendrik. Doktor Josie. Mereka sudah pakai jas. Ngeputar. Jadi kemarin mereka coba. Iya om. Ini bisa kita putar. Ini kalau ada jemaat sedang tidur. Kita syuting terus sama mereka sedang tidur. Itu bagus saya bilang. Dan nanti dimasukkan di dalam Youtube. Ini yang ngomong gini. Bagian sini. Iya nanti kalau sedang tidur. Siapa yang suka tidur. Dora mulai bikin praktek. Kita syuting terus. Biar dia tidur. Syuting terus. Baru nanti masuk di Youtube. Iya. Ruwut. Tidak ada anaknya. Ya tapi penting Dora. Pagi-pagi sudah berdoa. Nah kita melihat. Saya berdoa sama Tuhan. Hanya Tuhan taruh di dalam hati saya. Mohon maaf. Nanti engko. Minggu lalu saya tiba-tiba. Karena saya ulang tahun. Saya dihadiahkan satu baju. Batik. Saya pakai ganteng. Senang saya. Saya bilang nanti pasti lagi sebentar datang. Bukan nyonyo tidak. Karena itu suara itu ngomong. Benar Bapak Ibu. Selesai ibadah. Malam. Di meja saya itu sudah ada satu bungkusan. Istri saya bilang. Ini bungkusan apa? Bungkusan. Langsung dibuka. Eh. Pakaian batik. Saya lihat ini. Oh sandak saya. Sandak Tuhan. Terima kasih. Ya. Kenapa yang kau ngomong? Tuhan kasih. Kami mulai bingung. Ini siapa yang kasih ya? Ini siapa yang kasih ya? Kan bingung. Dia cuma taruh saja di sini. Namanya sekarang ini. Tidak bisa dibujui. Tuhan itu mahat tahu. Ya. Tapi sekarang ini. Sudah punya ada alat semua. Andre bilang sini gampang. Coba lihat jam sekian. Oh belum ada jam sekian, belum ada jam sekian, belum ada jam sekian, belum ada. Dicari titiknya. Oh ini. Ini sudah ada. Dicari. Melalui CCTV. Saya pikir mohon maaf. Ibu yang berhati mulia. Atau bapak yang berhati mulia. Atau anak-anakku yang berhati mulia. Mereka datang. Mereka sambil sembunyi. Dalam perjalanan disembunyi. Disembunyi, ditaruh di barang. Loh dia. Sambil disembunyi. Didataui, dikeliling sebuah tinggal CCTV. Loh dia. Aduh saya bilang, Tuhan. Kau pakai orang ini. Saya akan janji. Minggu pagi perjamuan kudus saya akan pakai. Saya sudah ngomong kepada istri saya. Istri saya mengatakan. Ini hebatnya. Orang ini dia bisa pilih cocok semua. Cuma istri saya bilang, sudah cocok. Kalau si umpama pakai, dengan ini sudah cocok. Nanti sore kau pakai. Nanti sore saya pakai. Sekarang saya sudah janji. Saya akan pakai. Untuk melayani. Saya mau pakai tadi pagi. Tapi istri saya bilang, sudah cocok. Serasinya, cocoknya. Apalagi perjamuan kudus. Nanti sore saya pakai. Tapi yang saya berkata, Tuhan. Apa yang kau berbicara, kau cocok. Sore. Ada satu bapak, atau ibu, atau anak-anakku. Datang dengan sembunyi-sembunyi. Tidak bisa, CCTV ini muter terus. Saya tinggal ngomong, terima kasih ya. Langsung kita jadi manusia harus tahu berterima kasih ya. Di situ tanyang terus. Apa-apa ibu yang dikasih Tuhan? Di hajar sama Tuhan. Maka itu wahyu tiga. Ayat ke sembilan. Kita melihat ayatnya yang ke sembilan belas. Di hajar sama Tuhan. Ayub juga pada waktu itu di hajar sama Tuhan. Sampai habis-habisan. Dan saat itu kita melihat. Di dalam ayub empat. Waktu dia sudah habis-habisan. Ada hopengnya ayub. Atau temannya ayub empat. Teman dekat. Di dalam ayub empat. Ayub pasal empat. Ayatnya yang pertama. Kita melihat di situ. Percakapan ayub dengan sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Elifaz. Siapa sahabatnya? Bildat. Siapa sahabatnya? Shofar. Siapa sahabatnya? Ada nama Elihu Aricili. Kita melihat pada waktu itu ayub dalam keadaan susah. Datanglah Elifaz di pasalnya ke delapan. Elifaz yang sekarang ini pasal empat. Datanglah waktu dia sedang susah. Bildat di pasalnya ke delapan. Datanglah Sofar di pasal sebelas. Datanglah Elifu di pasalnya 32. Ayub semua. Jadi dikatakan di situ Elifaz. Mulai berusaha. Maka itu orang kalau lagi senang. Di mana ada semut. Di situ ada gula. Dan pada waktu itu ayub lagi susah. Mulai datanglah menghakimi. Siapa namanya Elifaz. Mulai datang menghakimi ayub kau. Begini, begini, begini. Ngomongnya dah enak. Mereka pakai firman. Ayub jengkel. Ayub berbanta-banta. Pasal yang ke delapan kita melihat. Mulai datang lagi hopeng dekanya ayub. Siapa namanya Bildat. Karena ayub sudah susah mulai datang lagi mereka menghakimi ayub segala semua dengan kata-kata yang tidak benar. Kau berdosa, kau periksa diri. Ayub dah salah. Kalau salah omong itu kita bertobat. Di situ lagi ayub jengkel namanya manusia. Di pasalnya juga sebelas sofar. Ketiga ini. Elifaz Bildat Sofar. Yang menghakimi sama ayub. Terus membuat dia marah sampai ayub. Bila waduh aku menyesal. Aku lahir. Saya sudah susah seperti begini. Masih diizinkan semua begini. Rasanya dah kuat. Sesudah itu. Tiga temannya itu. Ini ada anak satu namanya Elihu. Tahu diri. Dia tahu. Ya biar sudah ini wong-wong tua yang ngomong. Kita anak muda diam-diam saja. Elihu mulai berbicara. Tapi dia tidak menyalahkan ayub. Dia hanya memberikan kekuatan. Memberikan ketenangan kepada ayub dan lain-lain. Sesudah selesai di dalam. Fasalnya 32 Elihu sudah berbicara. Datanglah Tuhan. Allah berbicara dengan ayub. Menegur kepada ayub. Tapi kita melihat ayub ditegur oleh Allah. Nah ini yang penting sekarang. Ayub ditegur oleh Allah di dalam fasal 42-41. Ayub ditegur oleh Allah. Ayub 40. Fasal 41. Allah mengatakan kepada ayub. Tuhan menantang ayub. Ayub 40. Tuhan menantang ayub. 41. Di situ Allah berbicara kepada ayub. Ayub, ayub. Kau rasanya kau tidak percaya sama saya. Kau tidak yakin sama saya. Dan di sini dia katakan di dalam ayat 41. Fasal 41. Ayatnya yang pertama kita melihat. Tolong dikeluarkan. Ayub 41. Ayat pertama. Ayatnya ke 20. Ayat pertama. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku? Yang kubiarkan tetap selamat. Apa yang ada di dalam seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Allah berkata kepada ayub. Seluruh yang ada di kolong langit itu adalah kepunyaanku. Siapa yang berani melawan saya? Dan lain-lain. Bahkan dikatakan lagi di dalam ayat 9. Allah mengatakan kepada ayub. Bersinya bersinar cahaya. Matanya laksana. Merekanya fajar. Bersinya sejak. Allah itu bersinar. Kita sekarang dijaga hadap. Jaga jarak. Hati-hati. Jangan acing. Karena itu membawa virus. Tetapi acingnya Tuhan membawa berkat. Membawa kemuliaan. Kenapa kamu harus macam begini? Ayub mulai ditegur sama Allah. Tapi kita melihat di dalam ayub fasal 42. Ayub sadar. Nah ini sekarang yang kita mau. Minggu lalu kita berbicara. Sadarlah dan bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Pada waktu Allah berbicara dengan firman Tuhan. Yang penuh dengan kuasa. Ayub sadar. Fasal 42 ayat pertama. Maka jawab ayub kepada Tuhan. Ayub 42 ayat pertama. Maka jawab ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayatnya yang kelima. Hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Firman Tuhan menegur. Sadar pada waktu itu juga. Mau berbalik dan bertobat. Nah bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Ayub pada waktu itu diomongi, dihakimi kepada teman-temannya Maharadia. Tapi pada waktu Elihu memberikan kekuatan kepada dia. Dan sesudah Elihu Allah sendiri yang berbicara kepada ayub. Nah kita melihat bapak ibu. Ayub pada waktu dibicarakan. Disampaikan firman Tuhan. Dan saksi-saksi daripada Allah. Dunia ini serta seisinya aku yang punya. Kenapa engkau tidak percaya. Saya acing saja itu jadi berkat. Kenapa kamu semacam begini. Ayub bertobat. Ada orang kalau sudah berbuat salah. Minta maaf. Salah. Kemarin saya berbicara ada orang berbuat salah. Minta maaf. Saya bilang jangan minta maaf. Bertobat. Bertobat. Ayub langsung ambil keputusan. Waktu ditegur bertobat. Nah kita melihat pada waktu dia bertobat. Apa yang dikatakan ayatnya yang ketujuh. Ayub 42 ayatnya ketujuh. Keadaan ayub perikob disitu dipulihkan. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan. Mau betul-betul bertobat. Tuhan pasti pulihkan kepada kita. Di dalam ayatnya yang ketujuh dipulihkan. Pak bertobat dalam soal apa. Sifat karakter kita jadi orang. Yang jelek-jelek itu buang. Hati-hati yang penuh dengan kepahitan. Hati-hati yang penuh dengan kebencian dan segala semua. Itu adalah dosa. Hati-hati orang yang sombong. Itu adalah dosa. Kita harus bertobat. Tuhan minta kepada kita. Kita harus bertobat. Sebab kalau kita tidak mau bertobat. Coba kita melihat. Ayub 40. Tolong dikeluarkan. Ayub 40 ayatnya yang ke-6. Ayub 40 ayatnya yang ke-6. Keluarkan di belakang. Luapkanlah amaramu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak. Dan rendahkanlah dia. Orang yang congkak. Tuhan katakan rendahkan dia. Ayat 7. Amat-amatilah setiap orang yang congkak. Tundukkanlah dia. Dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Jadi orang-orang yang congkak. Orang-orang yang mokong. Segala semua. Orang-orang yang keras kepala. Itu Tuhan tidak mau. Itu adalah dosa. Dikatakan hancurkan dia. Tundukkan dia. Saya baca ini. Iya ya. Jadi sekarang kita. Pak saya tidak sombong pak. Saya biasa saja. Orang itu kalau dinasihati. Diomongi. Mau mendengar. Itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang tidak berbantah-bantah. Orang yang tidak berontak. Itu adalah orang yang benar. Tapi kalau kita hidup di dalam kesombongan dan lain-lain. Menjadi begitu ya bagaimana? Sehingga tadi pagi saya katakan. Sayang saya bilang. Eman. Hartamu dia. Jara semua. Dia bisa berbuat apa-apa. Saya mendengar. Beberapa waktu yang lalu saya ada berbicara dengan Bapak Budi Setioputra. Dia mengatakan kepada saya. Pak. Teman kita si A Bapak tahu. Oh tahu. Oh ya hancur pak. Dia bilang. Asetnya semua dijual. Mobil alpatnya dijual. Mobil kruselnya dijual. Mobil ini semua dijual. Habis semua. Habis. Bayar bunga bank sudah tidak bisa. Seluruhnya tinggal mau disita semua. Biasa saya bilang. Kenapa orangnya sombong. Sekarang tidak bisa buat apa-apa. Tetapi katanya dia masih begini. Masih sombong lagi katanya. Sehingga pada waktu itu. Dengan kesusahan-kesusahan. Istrinya mulai berusaha cari penghidupan yang lain. Karena orangnya sombong. Tapi di rumah kan tidak bisa nyala lagi dapur. Maka itu istrinya luar biasa. Mulai cari penghidupan lain. Penghidupan lain apa? Jual makanan. Jual makanan. Ditawarkan. 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 Suaminya sombong sekali. Habis semua sekarang lawa lata. Tahu lawa lata itu jalan kaki. Habis semua. Wah saya bilang sayang ya. Kasian ya. Ya ini. Tuhan bilang apa yang dikatakan tadi. Ayat 7. Amat-amatilah setiap orang yang congkak. Maksudnya kamu lihat itu baik-baik orang yang congkak. Tundukkanlah dia. Tuhan bilang. Dan hancurkanlah orang-orang fasik. Di tempatnya. Ini kotba akhir jaman. Habis. Semua. Seperti yang tadi pagi. Yang saya katakan tadi. Orang dekat saya. Juga begitu. Habis. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu orang bekerja. Untuk supaya bisa bangun. Exist segala semua. Pakai uang bank. Itu bank itu udah notok semua. Udah bisa bayar. Hanya sekarang. Kalau dulu. Dia terima telpon. Kalau kita terima telpon. Dia bangga. Sekarang orang telpon dia takut. Karena banyak yang mengejar. Kepada dia. Harus membayar ini hutang. Membayar ini hutang. Membayar ini hutang. Sakit loh. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita jadi orang tidak boleh sombong. Kita orang tua. Apalagi di gereja. Kita harus didik. Kita punya anak-anak yang baik. Kita orang tua tugasnya. Didik anak-anak yang baik. Anak-anak juga harus dengar yang baik. Di gereja jangan jemuh-jemuh berbuat yang baik. Kita didik anak-anak kita. Maka itu pada waktu Tuhan Yesus mati. Hari ketiga dia bangkit. Pada waktu dia bangkit. Dia menampakkan diri aku telah diberikan kuasa di dunia dan di surga. Surga dan di dunia. Pergilah. Jadilah bangsa ku. Muridku. Pergi. Menjadi berkat didik anak-anak kita. Karena pada waktu itu saya ada berbicara dengan seseorang. Mereka berkata kepada saya. Aduh Pak. Dia bilang. Ini zaman sekarang ini susah. Kenapa? Saya bilang. Bapak tahu. Saya pada satu saat saya pergi di satu rumah. Rumah ini teman saya orang berduit orang kaya. Saya datang ke rumahnya. Saya sudah masuk. Ada anaknya. Ada mantunya keluar dengan gendong anak. Saya berdiri. Ya juga tidak saya ditegur. Dengar baik-baik anak-anakku. Yang ada di sini. Saya tidak ditegur. Ya opo. Bagus di situ. Su. Selamat su. Tunggu siapa. Cari siapa. Oh cari papa. Oh sebentar su ya. Papa lagi mandi. Su-su duduk.